Pemirsa Bukarapat Koordinasi Staf Ahli Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi berharap meningkatnya sinergitas dan kinerja Staf Ahli Kepala Daerah se-provinsi Jambi sekaligus menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian visi-misi pembangunan provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menyambut baik terselenggaranya Rapat Koordinasi atau RAKOR Staf Ahli Kepala Daerah se-provinsi Jambi tahun 2024. RAKOR ini mengusung tema optimalisasi peran dan fungsi staf ahli dalam meningkatkan kualitas kebijakan Kepala Daerah menuju Jambi Manta. Berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kamis 22 Februari 2024. Buah Gup Sani menilai kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi dan berbagi pengalaman dan wawasan para staf ahli Kepala Daerah se-provinsi Jambi. Diharapkan RAKOR ini menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih saya sampaikan kepada para staf ahli Kepala Daerah se-provinsi Jambi yang hari ini telah meringankan langkah meluangkan waktu untuk berhadiri RAKOR ini. Tentunya saya dan kita berharap bahwa kira kami dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya kehidupan dan perangsa yang istat ahli sehingga staf ahli Kepala Daerah Sudir Jambi akan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya di dalam membantu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di dalam mengaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah demi kemahuran masyarakat di daerah. Selain itu, Hwagup Sani berharap dengan digelarnya RAKOR ini akan terjalin sinergi dan kolaborasi antar staf ahli Kepala Daerah se-provinsi Jambi untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam rangka mengaksilerasi pembangunan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, perekonomian masyarakat dan daerah serta kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi. Rian Cancen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!